Sebelum kalian lebih lanjut menonton video ini Ada baiknya untuk mengklik tombol subscribe Like and share video ini Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini Selamat datang dan selamat menikmati Balik lagi di channel gue Dan selamat datang di Keranda Mayat TV Nah seperti biasa Untuk menemani sahur kalian Akan ada cerita seram dari gue Kali ini gue akan membacakan beberapa DM DM Instagram yang sudah meng-DM gue Tentang cerita-cerita seram Gue sudah akan membacakannya beberapa Dari kalian yang sudah mengirimkan Terima kasih Sebelum kalian menonton dan mendengarkan cerita yang lebih lanjut Gak ada salahnya untuk subscribe channel ini Dan share video ini Klik juga loncengnya Dan nanti kalau ada video baru Kalian langsung dapat notifikasi dari gue Terima kasih yang sudah membantu Dan bukannya maksud apa-apa nih Kemarin banyak yang komen Bang explore-nya dong Tenang aja video explore tetap ada Karena sejatinya kan gue Videonya adalah content creator explore Ini cuma sebagai Selingan aja kok Biar channel ini sedikit lebih berwarna lah ya Dan gue juga ngerasa sebenernya ya Kalau pengalaman horror kan gak mungkin gue doang yang pernah ngalamin Kalian juga pasti udah Kalian juga pasti pernah ngalamin Jadi kita selain berbagi aja yang ingin Atau dengan suka rela Mengizinkan kalian untuk menceritakan pengalamannya Silahkan ceritakan gitu Gue tidak memaksakan gitu Oke lanjut Kita mulai ceritanya Yang pertama dari Amelia underscore Jesse Waktu di kosan hari Sabtu Cuma ada gue doang yang di kosan Terus ada temen gue Dua orang datang main ke kosan Terus ngobrol-ngobrol lah Di ruangan tamu Di lantai dua Terus maghrib nih ya Selesai azan Gue denger ada orang masuk kosan Terus kayak ada langkah kaki Pake high heels Dalam hati gue siapa ya Setau gue pada pulang semua Terus Gue ke bawah sambil ngomong Itu siapa ya Gak ada yang nyauh Akhirnya Gue ketokin tuh kamar satu-satu Tetep gak ada jawaban Gue until satu-satu Dari jendela kaca Lampu kamar pada mati semua Akhirnya Gue lari ke atas Saking ketakutannya Temen-temen juga pada denger kok Ada langkah kaki Dan bunyi pintu kebuka dan ketutup Anjir Itu siapa ya Ceritanya masih berlanjut Gue lagi tidur siang Kira-kira jam 2an Ada yang bangunin gue Tapi suara nyokap gue Yang bangunin Terus gue buka mata Gue liat kaki nyokap Posisi gue lagi tengkurep Masih belum ngumpul nyawanya Gue liat Jam sekitar Jam setengah 4 Pas azan asar Waktu itu Setelah bener-bener bangun Gue baru inget Kalau nyokap gue Kan ada di kamp Terus yang ngomong siapa dong Terus itu kaki siapa Terus gue periksa Pintu-pintu terkunci Gue mengira Ada temen gue yang bangunin Langsung nyistifar deh Anjir gue merinding Itu kosan gue Baru banget ya kok Bukan kosan lama Kosan yang gue Kosan gue di Ben Hill Gue pertama yang ngisi kosan itu Setelah kosan penuh Baru deh Banyak gangguan Hantu kosan Banyak sih ya Kalau cerita-cerita yang gue alamin Yang paling serem Waktu jam 3 malam Ada anak kecil kayak Chucky Tau Chucky gak loh Itu yang film Horror Hantunya tuh masuk ke dalam boneka Kayak Chucky itu loh Ngedekin gue Karena gue takut banget Dia langsung Gue baca surat Anas Pas gue baca Kebakar tuh Ngejauh Begitu berhenti Dia kembali mendekat Akhirnya gue baca Terus-terusan tuh Gak putus Kebakarlah dia Jadi Baca Jadi bacaannya Sampai habis Kebakar Sampai tinggal asap doang Pas berhenti Baca Anasnya Anjay Lumi K Chucky dong Gak siang Gak menjelang subuh Sering banget diganggu Justru yang siang Pas jam 2 Sopi sering muncul Ada lagi nih Jam 3 pagi Mereka selalu dateng Sekitaran jam 3 pagi Gue kebangun Tiba-tiba Di ujung kaki gue Disamping tempat tidur Gue liat sosok Rambut panjang Banget Pake baju putih Dan badannya super gede Wow Lagi ngebelakangin gue Terus ada lagi Temennya Kayak manusia biasa Laki-laki Bisik-bisik Dikuping gue Gue gak tau Ngomong apa Besokannya gue ceritain Ke keluarga gue Gue malah dibilang halusinasi Akhirnya didatengin lah Orang yang ngerti masalah gaib ini Dia bilang bener Makhluknya nampakkan diri Karena mau kenalan sama gue Dan Waktu itu Frekuensi mereka Sama pas Dengan frekuensi gue Gue dibilang Ada keturunan Beginilah Bisa ngeliat Tapi Di satu sisi Badan gue Badan gue gak kuat Kalau badan gue kuat Gue bisa ngobatin orang Katanya Jadi dulu itu Gue bisa Tau Kalau temen gue Lagi dimana Bahkan lagi ngapain aja Orang mau Berbuat jahat Gue tau Terus dia bilang Untungnya gue Gak ngeliat muka jinnya Yang gede itu Mukanya jelek banget Katanya Oke Itu kosan lo angker Cuy Udah Saran gue Lo pindah Ajak gue main ke kosan lo Eh Bukan Bukan begitu Maksudnya Buat ngeliat Kosan lo angker atau gak Gitu Bukan yang lain nih Next Dari honey33 underscore Bang aku punya cerita horror Saat aku tinggal di CKS Sekitar jam 10 malam Temen cowokku Ngajakin aku Beli makanan Ketempat Trasyogi Di Cibubur Kita berdoa Lewat jembatan gantung Persis di belakang Komplek Citragren Biar cepat mang Dari sore hujan terus Dan bikin jalanan licin Tepat Di balik Arkon Komplek aku mendengar Suara jelas Kuntilanak Dengan cepat Aku tanyakan temanku Kamu denger gak Kita diketahuin Kuntilanak Dia menjawab Dia gak denger apapun Itu ketawa Bener-bener Kita diketawain Kuas Sekitika Kita tajep gas Dan pulangnya Kita memilih Muter jalan Gak berani Lewat Satu lagi Makasih ya bang Itu pengalamanku Sumer hidupku Mungkin Lo diketawain Karena lo beli makanannya Cuma satu Padahal lo jalan berdua Next Berikutnya Dari Ayu Underscore Juliat Ayu Juliat Ayu Underscore Juliat Assalamualaikum Bang Tor Waalaikumsalam Wra'atul Ini Tiga meteran Dari saya Saya lihat Ada asap Lama-lama Asap itu Menebal Dan saya denger Ada yang ketawa Keras Dan asap tadi Membentuk Wujud Seperti tinggi Dengan rambut Dan bulu Yang menjunta Sampai tanah Dan dengan Taring yang panjang Dan mata merah Menyelat Tepat Depan saya Lalu Teman saya Evie datang Dan dia Seperti orang Lindung Dan menuju Ke sosok Yang tadi Saya Panggil-panggil Tetap Diam Berjalan Menuju sosok itu Kemudian Kakak pembina Datang Dan menarik Tangannya Menuju Masjid sekolah Setelah Beberapa hari Saya ceritakan Ke orang Indigo Dan dia Bilang Yang itu adalah Sosok Gendir Mungkin Dia mau ikutan Baris berbaris Cuy Next Berikutnya Dari Dona Ya Dari Dona Add D HON 49 4 18 Oke Nomor Mesin MC MC Assalamualaikum Wartolah Waalaikumsalam Selamat Menaikkan Ibadah Puasa Iya Kakak juga Aku mau cerita Tentang Aku mau cerita Yang gue alami Sendiri Terjadi di Bali Ubuh Pada hari ketiga Jam 1 malam Malam Jumat Ada kejadian Di ruang tamu Gue sendirian Lagi Terima Telepon Kita itu Disana Bertiga Cewek semua Dua temen gue Udah pada tidur Pas gue lagi Asik Telepon Jir Pertama Gue liat Sosok Cewek Dan kemudian Bocah Kira-kira Umur 2 tahun Awalnya Gue gak takut Gue kira Temen gue Lagipada Mau berenang Gue masih Telepon-teleponan Kan Di ruangan tamu Di depannya Kolam renang Gak lama Kemudian Ada bocah Lari Doi Langsung Nyebur Gue kaget Kok ada Bocah Gue langsung Keluar Terus gue cari Tau Bocahnya Gak ada Gue panggil Temen gue Berdua Mereka Berdua Gak jawab Tapi air kolam Itu masih Bergelombang Bekas orang Nyebur Gue masih Penasaran Anjir gue Menderinding Kenapa ya Gue masih Penasaran Gue cari Sampai dapur Gue langsung Ke kamar Lihat temen-temen Gue masih Pada tidur Gue kaget dong Gue gini Gue tanya Sama temen gue Lo pada berenang gak Jawabnya Enggak Lah Yang berenang Amat Bocah Siapa Gue langsung Tarik serimut Bertiga Besok paginya Gue tanya Sama pengurus Vila Semalam ada Cewek Sama nak Kecil Itu nyata Dia lari Langsung Nyebur Besok Harinya Pengurus Vila Dateng Terus Ngasih tau Gue Itu Bekas Anak dan ibu Yang dibung Terus dimasukkan Ke dalam kolam Renang Air Idealah Idealah Alamal Oke Udah Selesai Selesai Thank you Oke thank you banget Buat semua yang sudah menceritakan Pengalaman horror kalian Salam Saran gue Apapun yang terjadi pada hidup kalian Tetap banyak berdoa Dan selamat Menyantap sahur Buat temen-temen Yang lagi Satapan sahur Sekarang Jangan lupa Like share And subscribe Bantu gue mencapai 100 ribu subscriber Dalam waktu yang cepat Karena dukungan kalian adalah Semangat gue untuk berkonten Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Kata Salah Ucap Salah apapun deh Pokoknya salah apapun Yang menurut kalian salah Eh Maafin gue Oke Karena gue letaknya salah Letaknya hilang Karena gue manusia biasa Dan Kesempurnaan hanya Milik Allah semata Selamat sahur Semoga puasanya Makin berkat dan kuat terus Saya Riki Le Silahku pemilik Agung Grandamaya TV Izin pamit Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax